Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD 17 Kaltim dan Kaltara pada arus mudik angkutan Lebaran 1440 Hijriah tahun 2019 ini telah mempersiapkan sebanyak 17 kapal feri yang melayani para pemudik di pelabuhan penyeberangan feri Karyangau Balikpapan. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 kapal feri akan dioperasikan sedangkan 4 kapal feri akan di-standbykan dan akan dioperasikan jika ada lonjakan pemudik yang menggunakan jasa angkutan feri penyeberangan ini. Di pelabuhan penyeberangan feri Karyangau ini sendiri ada sebanyak 7 operator yang siap melayani para pemudik diantaranya PT ASP, PT Dharma Lautan, PT Sadena, dan PT Jembatan Nusantara. Sedangkan untuk pemudik yang akan menuju Mamuju, Sulawesi Barat, BPTD akan menambah 1 kapal feri sehingga menjadi 3 kapal feri yang dimulai tanggal 25 Mei yang dioperasikan oleh PT Jembatan Nusantara. Upaya ini dilakukan agar kejadian ratusan calon pemudik yang tidak terangkut pada Lebaran tahun lalu tidak terulang lagi. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD 17 Kaltim dan Kaltara, Felix Iriantono mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan angkutan Lebaran yang dimulai tanggal 29 Mei hingga 13 Juni 2019 mendatang. Khusus untuk Pelabuhan Karyangau melayani rute Balikpapan Penajam, Balikpapan Mamuju, dan Balikpapan Palu. Puncak arus mudik Lebaran akan dimulai tanggal 2 Juni 2019 untuk rute Balikpapan Penajam. Sedangkan Balikpapan Mamuju tanggal 1 Juni 2019, sedangkan persentase peningkatan 20 hingga 40 persen dibandingkan hari-hari biasa. Dan semakin dekatnya masa perayaan Idul Fitri, seperti sebagaimana biasa dari kami dari unsur perhubungan selalu menyiapkan untuk penyelenggaraan angkutan Lebaran. Yang pada tahun ini, angkutan Lebaran dimulai H-7 yang jatuh pada tanggal 29 Mei dan sampai dengan H-7 itu tanggal 13 Juni. Nah khusus untuk angkutan penyebrangan yang kami kelola yaitu Pelabuhan Penyebrangan Karyangau di Balikpapan, ini melayani 3 lintasan. Yang pertama lintasan Balikpapan Penajam, kemudian Balikpapan Mamuju di Sulawesi Barat, serta Balikpapan Palu di Sulawesi Tengah. Untuk Balikpapan Penajam itu dilayani dengan 17 kapal yang dioperasikan oleh 7 perusahaan. Dari 17 kapal tersebut, setiap harinya kami operasikan secara berjadwal 12 unit kapal, sementara 5 unitnya standby. Nah apabila terjadi permintaan yang meningkat sangat tajam, tentunya kami akan ambil dari yang 5 standby tersebut untuk ikut masuk dalam lintasan. Sebelumnya Balai Pengelola Transportasi Darat, Kaltim dan Kaltara jauh-jauh hari sudah melakukan kesiapan transportasi menyambut arus mudik lebaran untuk masyarakat. Beberapa fasilitas dan pemeliharaan tengah dimantapkan, salah satunya melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau rancek. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.